Kita ini sedang kurang sehat seperti itu Jadi saya minta kepada ibu Agar ibu bisa menyadulkan Kan jadwal berobat itu ada jadwal ya ibu ya Nah jadi ketika ibu mau berobat Oke silahkan ibu mungkin bisa berobat Nah tapi pada saat jadwal ibu tidak berobat Mungkin ibu tetap bisa berada di sekolah Sesuai dengan jam pulang Jadi akhirnya teman-teman yang lain juga tidak merasa iri Begitu bisa kan seperti itu ibu Seperti itu ibu ya Seperti itu terhadap guru itu Jadi kerasnya sekarang ibu akan berobatnya Sudah bisa berikuti ke disimpanan di sekolah Iya langsung lah bisa ibu seperti itu Jadi guru tersebut ada jadwalnya Jadi ketika dia akan berobat Baru berita izin seperti itu Jadi ketika dia berada di sekolah Dia berusaha juga sih dengan teman-temannya Untuk disikap toleri juga kepada teman-temannya Agar dia merasa bahwa dia juga disayangi oleh teman-teman yang lain Menurut ibu setelah itu guru-guru lain juga bisa memahami Dengan kondisi temannya yang kurang sehat Jadi saya mengambil kesimpulan dengan permasalahan saya ini bu Bahwa ketika saya mempunyai bubuk macam guru Nah ini kan dengan permasalahan masing-masing ya Akhirnya ya itulah bu saya membuat satu kesepakatan dengan guru-guru saya itu Dan mereka juga yang membuat kesepakatan itu atau komitmen bersama guru-guru Jadi saya sampaikan kepada guru-guru Kita di kelas aja kita meminta anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas Seperti itu Jadi saya juga meminta kepada guru-guru Saya juga disini kita bersama kepada sekolah dan guru-guru Mari kita membuat satu komitmen Kalau di kelas-kelas sekarang kita membuat kesepakatan majelis guru disini Seperti itu bu Jadi seperti itu ya Jadi untuk menantasi masalah guru yang sering mempunyai cepat itu Bu Sumi membuat kesepakatan ya Akan kesalahan guru-guru yang lainnya Baik Bu Sumi Kalau seperti itu Berarti pemasan Bu Sumi sudah selesai ya Sudah selesai ya bu ya Tapi saya merasa belum selesai sih bu Apalagi pemasangan yang Bum Sumi ada Saya merasa begini Sepakatan-kesepakatan klub sih sudah dibuat nih Nah kedepannya ini seperti apa Nah itu mungkin saya ingin membuat satu Penilaian terhadap guru-guru saya Kesepakatan bersama yang sudah disepakat ini Apakah ada yang Apa kewarnaan itu melancar ya seperti itu Itu yang sedang ingin saya Sedang ingin saya Apa kalau diperhatikan Seperti itulah bu guru-guru Nanti kedepannya Bu Sumi ingin membuat perencanaan ya Iya bener Iya bener Bu Baiklah kalau seperti itu Bu Sumi kan membuat perencanaan ya Jadi saya akan tunggu perencanaan selanjutnya ya Bu Sumi ya Selalu Bu Nanti saya coba akan membuat perencanaannya Dan saya ingin Ibu sebagai pekawas pembina saya Juga dapat membimbing Pak Bu ya Nanti di dalam saya membuat perencanaan tersebut Kemudian bagaimana saya akan melaksanakan perencanaan yang sudah saya buat Baik Bu Sumi Insya Allah saya akan selalu membimbing Bu Sumi ya Ya bener Saya bersyukur mempunyai pengawas yang cantik baik hati Hati Tidak sungguh Jangan tinggi sekali Baik Bu Sumi Kalau begitu Kita cukup sampai di sini dulu